Berarti sosial kepada masyarakat, berarti kita kepada... Jika sebelumnya minuman keras jenis captikus hasil sitaan dari aparat kepolisian Polda Gorontalo dimusnahkan, kali ini minuman keras jenis captikus ini diubah menjadi bahan yang bermanfaat untuk masyarakat. Di tengah upaya menekan penyebaran COVID-19, Polda Gorontalo mengubah minuman keras jenis captikus menjadi hand sanitizer atau menjadi bahan pembunuh kuman. Minuman keras yang memiliki alkohol 60% ini diubah menjadi hand sanitizer menggunakan alat penyulingan yang menghasilkan kadar alkohol 97%. Meningkatnya penyebaran COVID-19 di Gorontalo, Polda Gorontalo pun terus memproduksi hand sanitizer hingga 100 liter dalam sehari. Keras ini merupakan sumber penyakit, sumber masalah kriminalitas yang terjadi di provinsi Gorontalo ini. Dan kita sampaikan dengan Ketua PN untuk bisa mengeluarkan penetapan bahwa barang putih yang kami tangkap ini dan kami sita ini bisa tidak dimusnahkan tetapi dimanfaatkan untuk hand sanitizer. Dan setelah itu kita produksi kurang lebih hampir 3.000 botol dan hari ini kita akan memproduksi hampir 1 ton. Dan kita bagikan seluruh masyarakat. Kita masuk ke pasar-pasar, kita masuk-masuk ke fasilitas umum, kita bagikan seluruh masyarakat. Ini pesan moral, supaya masyarakat lebih sehat. Gorontalo ini bisa menekan angka penyebaran COVID-19 ini. Sementara itu, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo, Yudi Noviandi mengungkapkan, hand sanitizer yang diproduksi oleh Polda Gorontalo sudah layak digunakan oleh masyarakat. Karena telah dilakukan pengujian di laboratorium Bepom Gorontalo. Kami sudah melakukan uji di laboratorium kami, di samping dilakukan uji di sini secara cepat. Kita bawa ke laboratorium Bepom. Apakah betul alkohol ini adalah 70% seperti mana yang dikatakan di dalam produknya? Apakah alkohol yang digunakan adalah etanol? Atau adakah kandungan metanol yang bahan berkaya di sana? Dan kami sudah mengidentifikasi dan menemukan bahwa punya hadapan berkaya di dalam produk hand sanitizer Polda Gorontalo di telah sesuai menggunakan alkohol, etanol dengan keadaan 70% ataupun lebih. Dengan itu, tingkat efektivitas hand sanitizer ini dalam membunuh kuman di tangan masyarakat yang membunuhkannya itu sangat efektif. Rencananya, Polda Gorontalo akan memproduksi hand sanitizer dengan jumlah yang lebih banyak dan akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Hal ini dilakukan agar penyebaran COVID-19 di Gorontalo dapat dikendalikan.